Kita akan coba wakam bener ini proses makam dari Apa? Suatu makam dari Mbak Buntak ya Kita coba berantarakan dia Sebentar, tahan dulu ya mas ya Selamat siang, teman-teman kembali lagi di channel Mas Belang Konseper dan kali ini Kita kembali lagi penelusuran jejak sejarah Dan kali ini temanya adalah jejak luhur Kita akan mencoba menelusuri Delapan apa sembilan ya? Mas Ujirit Sembilan ya? Sembilan makam pembabat alas yang ada di desa Balung Dan kali ini saya ditemani oleh Mas Ari Ini dia Mas Ari Kemudian ada Mas Ujirit dari Ujirit Channel Kemudian ada Mas? Opinio Channel Oke, terima kasih Kita akan collab bareng Dan bagaimana keseruannya Serta apa pelajaran yang bisa kita dapat dari Perjalanan jejak luhur kali ini Ikuti terus videonya Terima kasih dan Rahayu sanggung tumati Oke teman-teman Yang pertama kita akan menuju Yang disebut sebagai makam dari Mbah Cokro Di desa apa ini Mas Ujirit? Karanganyar Desa Karanganyar ya Desa Karanganyar Balung Dusun Karanganyar Desa ini Mbak Lung Sorry Balung apa Mas? Balung Lur Di Mbak Lur Seperti ini kelanjutan dari yang kemarin ya teman-teman Setelah kita menemukan Ibu Mulatang di rumah Mas Hari Ada beberapa batabang Yang kemungkinan besar adalah entitas dari Balung Bagaimana tertulis dalam Negara Kertagama Bubuh 22 Dan Balung Jadi disini juga merupakan tempat perpisahan antara Hayam Muruk bersama dengan Bu Prapanca Pada saat menjelajah Telatah Sadeng Dan kita akan coba Menelusuri jejak makam para pembobatnya dulu Apakah kemungkinan nanti disini juga ada Sisa-sisa serpihan yang bisa menunjukkan sebagai ODCB Oke Ini kita sudah masuk di pemakaman umum Tetapi uniknya di pemakaman ini saya melihat Ada beberapa serpihan batabat Batu-batabat yang Eh sorry bukan ya Batu padas ini ya Batu padas ini yang seperti terbentuk teman-teman Ini ya Seperti dibentuk Nah ini nih Ini yang agak menarik yang ini teman-teman Ini mirip seperti sebuah lingga ya Ini teman-teman Nah ini Seperti bentukan Sebuah candi Sorry agak jauh ya Ini ya teman-teman Batu ini mirip seperti Seperti pecahan-pecahan sebuah candi ya Ini kalau batanya ini memang dibuat sama orang-orang Ini kalau batu ini masih batu baru Cuman yang batu-batu ini ini memang sudah ada sejak lama Karena disini yang asli sini adalah Mas Ujrit ya teman-teman Mungkin nanti bisa menjelaskan Ada cerita-cerita apa Dari para sesepuhnya mengenai Mbah Cokro ini Cuman disini saya komentar mengenai Beberapa pecahan-pecahan batu ini Mirip banget Seperti bentuk-bentuk candi Dimana makam Mbah Cokro? Ya ini Oh ini yang disebut sebagai makam Mbah Cokro teman-teman Nek dulunya gimana Mas Cerita tentang Mbah Cokro ini Mbah Cokro ini Singgabat Gini Singgabat Gini dan Lajarin Rizik ini makam ini tidak kena diliwati Dulunya Dan makamnya itu Di tengah-tengahnya itu ada pohon ini Dulu ada pohon besar banget enggak di sini Mas Ada pohon besar banget enggak Di siapa ya Pak ya Dulunya ada di sini Tapi ada cerita dari sesepuh-sesepuh sini enggak Mas Enggak Pokoknya setelah ke sini Tinggi hati-hati permisi Seperti itu aja Oke Sari teman-teman Ini Dipakai juga buat tempat-tempat sesajen oleh orang-orang ya Untuk kayak bakar kemenyan atau apa Cuman satu-satunya yang menarik adalah Ini Serpihan-serpihan batu Kemungkinannya kayaknya dari Kayaknya tinggi sih Kalau dilihat dari suasana anginnya Ini loh batu Batu bebatuannya ini loh Ini mirip Mirip seperti sebuah pecahan-pecahan itu ya teman-teman Kita coba pelan-pelan Kita telusuri Siapa tahu ada sesuatu yang tertulis di sini Ini apa ini Mas Kuburan Anak kecil ya Kita cek satu-satu teman-teman Nanti kita coba Saya juga akan diskusikan dengan Pak Zainullah Laku ketua dari Badara Sabta Prabu ya teman-teman Karena teman-teman masih banyak sibuk Sehingga Saya coba untuk melakukan pelusuran sendiri Bersama dengan teman-teman Dan ini juga mendadak Tidak direncanakan Mumpung ada waktu Karena kalau dilihat dari arealnya ini sangat mendukung sekali ya Dimana banyak sekali bambu Terus kemudian Ini juga bambunya juga banyak Dan makamnya cukup sedikit ya Mas Makam keluarga ini ya Banyak sekali ya Bentuk bentukan-bentukan Ini kayak bentukan semua ini Oke teman-teman saya coba cari lagi dulu ya Biar lebih fokus lagi Ini teman-teman Ini seperti simetris batunya ya Jadi modelnya ini Ini mereng ke sana Ke sini Seperti trapezium ya Ini juga mereng ke sini Seperti ini teman-teman Cukup simetris Kita akan coba teliti lagi Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe channel dan opini channel Bantu teman-teman Mana mas Ini 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 model bentukannya mereng gini Kalau dari sini Ini teman-teman Kita bisa melihat Jadi posisinya ini Mereng gini ya Bukas apa ini Buat abangnya sama sekali Ini kak Enggak nemu Tapi saya di sini Belum ketemu ya Ini dulu dibentuk sama warga Dulu yang malam sinarnya buara Oh Dari sini Tapi enggak pas nama kami Yang tanah Pernah ada semacam sinar gitu ya Mas Kan kelihatan dari rumahnya Oh Oh Harus Ambil Orang Seperti Apakah Sip Seperti Seperti Oke ini sekian dulu untuk makam di Mbah Cokro kita akan lanjut ke makam berikutnya teman-teman Oke gitu terus ya terima kasih lanjut penelusuran kedua kita menuju yang disebut sebagai makam dari Mbah Buntak ya teman-teman yang menurut warga sekitar seperti itu sih kita akan coba cek Terima kasih masih tetap di desa Balunglor ya Mas ya kita akan telusuri jadi Mbah Buntak rata-rata masih berupa batu-batu kecil-kecil ya teman-teman seperti serpian-serpian batu kecil nih makam dari Mbah Buntak ceritanya biasa di jenengi Mbah Buntak Oh dari dulu seperti itu ya disebutnya Mbah Buntak saya itu dimakam ini dulu masih belum kini Mas ini semua berupa batu-batin ini tempat sampah di belakang Oh saya pernah ke sini dulu tuh gak menemukan pusaka menemukan gitar Oh kita nemu gitar saya kemungkinan ada remaja mabuk disini melihat sesuatu akhirnya gitarnya ditinggal ke playon ya ini rata-rata saya nggak tahu ini beneran makam atau gimana ini rata-rata semua batu-batu loh teman-teman iya tapi kok kenapa nisannya batu ya ini batunya memang sebagai tetangga raja mungkin ya kalau arahnya ke gumuk latang berarti yang sana ya Mas ya jadi kesana ya Eh sana ya Nah kalau di gambar itu ini dari makam Mbah Buntak ke sana gumuk latang sana gumuk latang berarti ya habis itu ke arah ke kiri ya yang arahnya Mbah Cokro ya Oh berarti serong tarik garis lurus ini garis lurus ya berarti ya Oh tapi serong ini garis lurus ternyata menuju dari Mbah Buntak terus ke gumuk latang sama Mbah Cokro itu satu garis lurus arahnya nah ini kemas hari ini garis lurus ini disebut sebagai makam yang katanya pembabat alas Desa Balung kita nampak tilas teman-teman seperti ini kondisi makamnya ya teman-teman iya kita akan coba lagi teman-teman kita akan coba dengan kendia maksudnya bener ini sebagai makam ini oh iya siap oke kita akan coba bener ini proses makam dari apa suatu makam dari Mbah Buntak ya kita coba kalau memang benar berhenti dimasuk cerit kalau memang salah berhenti dimasari tolong tunjukkan benar-benar berhenti benar berhenti dimasuk cerit kalau salah berhenti dimasari benar-benar ini adalah makam dari Mbah Buntak benar cuman disini nih kira-kira dulu ada nggak peninggalan kira-kira peninggalan cakar budaya di sekitar sini ya kalau ada tolong tunjukkan dengan arahnya disebelah mana gitu ya coba kita coba ada nggak peninggalan cakar budaya di sini ya teman-teman yang perlu diselamatkan saya tunjukkan di sekitar sini ada peninggalan cakar budaya yang bisa diselamatkan jika ada tolong tunjukkan arahnya di sebelah mana iya kalau nggak ada dia main kalau ada tolong tunjukkan arahnya di sebelah mana bisa jadi ini hanya sebagai pengalihan agar benda itu tidak diambil semena-mena oleh orang oke teman-teman kita lanjut ke makam berikutnya ya terima kasih kita selanjutnya menuju makam Mbah Buntak dan kita akan coba cek dimana sih sebenarnya makam ini kita kesulitan nyari ya eh sorry Mbah Liwat ya teman-teman kita cari sekarang kita masih di Balongkota posisinya PT berikutnya Mbah Liwat jadi kita akan eh muter sudah nih sebelah nanti arahnya sebelah nanti karena kita kesulitan teman-teman di sini ini makam umum tapi jadi tempat sampah di sana itu juga ada makam cuman sembunyi masuk ke sana coba kita kita cek kendinya nunjuknya kemana antara tempat ini atau di sana kita lihat kendinya nunjuknya kemana nih ha? mandek berarti nunjuk ke arah sana ya ke arah sana ya ini tadi mungkin ya iya kayaknya nunjuk ke sana ya oh enggak masih muter kalau ini dulu bekas jalur teman-teman jalur sungai ini ini sungai di bawah ini sungai kecil ya kan udah ketutup kita coba cek lagi ke arah mana dia daerah sini nih ya oh oh daerah sini teman-teman berhenti sini ya eh eh daerah sini apa? harta karun ini lagi nah daerah sini nih teman-teman cuman sayangnya ini udah jadi kayak gini loh teman-teman aduh parah banget makam umum udah jadi dibuangin tempat sampah seperti ini ya enggak mas daerah sini mas enggak mas daerah sini mas enggak masih muter dia tadi di sana tuh soalnya juga ada makam teman-teman tuh tapi tapi si kendinya nunjuknya ke daerah sini apakah mungkin ini ya ini kayaknya tapi enggak terawat tempatnya seperti ini soalnya nunjuknya seperti kesini kendinya ternyata berdasarkan pembesaran dari kendinya tadi teman-teman dan informasi dari warga sekitar ini adalah makam dari Mbak Liwat yang disebut sebagai makam Mbak Liwat ya teman-teman seperti ini kondisinya jadi salah satu balung ini adalah 8 pembabat alas ya 8 pembabat alas dan salah satunya ini adalah Mbak Liwat yang disebut sebagai Mbak Liwat yang punya apa itu yang punya tanah tanah yang punya baledesa oh informasinya ini teman-teman beli adalah yang punya tanah dari baledesa dulu ini katanya seperti itu cuman ya ya miris banget ya kalau kondisi makamnya seperti ini enggak terawat seperti ini bahkan di belakangnya dijadikan sebagai tempat sampah ya kalau memang beneran sebagai luhur pembabat alas kan ya setidaknya kita bisa menghargai kita bisa bisa hidup enak sekarang ini dengan kondisi yang seperti ini juga salah satu jasa dari para leluhur kita yang sudah bawa tawa maka dari itu presiden pertama kita selalu mengucapkan kata-kata jas merah itu adalah yang pertama kita bukan bukan ingin kembali ke masa lalu ya teman-teman atau ingin mengingat masa lalu kembali tetapi kita berusaha untuk mempelajari nilai-nilai luhur dari setiap perjalanan leluhur kita di masa lalu karena itu banyak mengandung hal positif mengingat bangsa kita dulunya adalah bangsa yang besar jadi ya miris banget ya lihat kondisi seperti ini ini makam umum jadi tempat sampah seperti ini ya mungkin sekian dulu oke kita akan lanjutkan perjalanan berikutnya terima kasih dan salam jas merah teman-teman lanjut kita menelusuri berada di pemakaman umum Desa Balong kita akan menelusuri jejak makamnya Mbak Budeng oke ini masih diusahakan dicari oleh Mas Ujrit dan Mas Ari makamannya cepat luas-luas teman-teman belum menemukan serpian-serpian Batabang saya teman-teman disini kalau botol-botol gede gini ya mbak Budeng ini menurut cerita ini dulu ada pohon besar ya Mas pohon besar disini ada pohon besar disini terus ada seperti pendoko ya makanya kan tempat di tempatnya orang-orang di Arong setelah itu kejatan pohon kejatan pohon terus hancurlah nisan ini setelah hancur kita ada inisiatif untuk memperbaiki jadi kita datang ke keturunannya yang masih hidup setelah beliau datang kesini terus beliau menceritakan bahwa saya ini sebenarnya bukan makam jadi ini memang dibuat oleh keturunannya karena dulu banyak warga itu yang datang kesini itu hanya untuk mencari sesuatu hal yang konyol lah seperti minta togel minta kekayaan seperti itu jadi makam sebenarnya Mbak Bundan Kebalen itu jadi ini memang sengaja dibuat untuk mengalihkan perhatian dan dibuat ada pakar segala macam kan jadi orang-orang dulu datangnya kesini padahal bukan ini sebenarnya makamnya makamnya itu makamnya itu oh yang ini ini makam yang asli Mbak Bundan Kebalen Mbak Bundan Kebalen ini dibakai untuk pengalihan untuk pengalihan karena banyak tindakan-tindakan yang kurang pas gitu ya kurang pas jadi banyak yang minta togel minta kaya segala macam lah datang kesini bahkan kita kita menemukan banyak macam penemuan waktu memperbaiki ini jadi di dalam makam itu ada ya ada pusaka ada semacam botol isi bunga tuh semacam-macam lah bunga kantil dimasukkan di botol sama kita dirisikan dirisikan bener biar gak melenceng dan ini AWDW masang ini diramal jadi dulu gini kita datang ke rumahnya Mbak Raten Hadi Kusno Mbak Raten Hadi Kusno ini salah satu cicit dari Mbak Bundan Kebalen keturunan kita datang kesana beliau itu langsung nangis karena dulu Mbaknya itu pernah menyampaikan besok akan ada cucu akan ada keturunan yang akan datang kesini untuk memperbaiki nisan Mbak Bundan Kebalen yang datang kesana saya sama Mas Ujrit itu jadi ini yang merupakan pengaliannya ini pengaliannya nah kita cek inilah sesungguh makam dari Mbak Bundan Kebalen atau Mbak Budeng disebut sebagai Mbak Budeng ini teman-teman makam lama berarti ini ya Mas ya makam lama ada tulisannya Mbak Bundan Kebalen jadi mungkin Mbak Budeng pusatnya Mbak Lung itu dari sini kenapa dari sini karena disini tepas Mbak Lung Matahari disana Mbak Budeng oke kalau di kalau dihitung dari dari makam Mbak sini ya Mbak Bundan Mbak Budeng Balung Lor sana eh sorry sana terus Balung Wetan sana pas pas kalau dia dari sini pusat disini pusatnya disini cuman belum pernah ditemukan apapun disini ya makanya kita cari jadi disini merupakan posisi tengah porosnya poros jadi kalau di daerah sana memang poros tengahnya balung disini teman-teman oke teman-teman kita lanjut ke makam Mbak Klotok ya jadi makamnya berada di pinggir sawah ini mudah-mudahan kita bisa menemukan sesuatu disini teman-teman setidaknya penunjuk untuk eh tentang cagar budaya teman-teman aduh makamnya udah hancur teman-teman mungkin ini juga banyak batu-batu besar disini masak itu batu-batu saya coba sambil cari ini makam dari Mbak Klotok ya mas banyak banget batu-batu besar disini banyak juga terima kasih ini teman-teman kondisinya parah ceritanya biya ini mas Mbak Klotok kalau menurut cerita Mbak Klotok itu kan julukan mas nama aslinya itu Mbak Agung Soleh beliau ini seorang ulama seorang kiai yang datang ke desa Balung ini intinya dia itu si Aragama nah di saat itu di desa Balung sendiri itu ada sebuah hajatan nah kita juga gak tahu hajatan itu entah itu peresmian desa atau seperti apa kita gak paham yang pasti Mbak Agung Soleh ini yang menjadi imamnya imam di saat hajatan itu tadi dan ini ada yang unik ada yang unik disini masuk menemukan satu batabang disini ini teman-teman coraknya ya motifnya hampir sama teman-teman ini berarti di sekitar sini mestinya ada lagi ini kita akan coba telusuri lagi setelah ini ini teman-teman jadi ini dimakam Mbak Klotok atau Mbak Gung Soleh ini ditemukan beberapa batabang dan ini jalurnya ini ini satu arah dengan gumuk lateng atau Mbak Lateng yang kemarin kita temukan banyak sekali struktur batabang disana nih disana gumuk latengnya ya teman-teman ya jadi kemungkinan satu entitas ini dan disini banyak sekali batu-batu batu-batu ya batu-batu besar seperti ini kita akan coba cari lagi serpian-serpian apakah mungkin masih ada sisa-sisa batabang di sekitar sini lokasi di sawah ya teman-teman cuma satu arah ya dengan gumuk lateng itu lokasi masih tetap di entitas Balung oke teman-teman ini ada di pinggir pinggir sawah di sekitaran sini di dekat makam Mbak Kloto itu ada satu makam lagi teman-teman ini saya tidak tahu makam siapa ini nah ini ini kan makam teman-teman makam teman-teman tutup tempat air teman-teman oh iya kekembangan orangnya iya makam ternyata banyak sekali yang perlu ditelusuri dan butuh waktu untuk mengungkap semuanya kita butuh waktu untuk mengungkap semuanya teman-teman oke terima kasih disana itu makam Mbak Buntak kemudian Mbak Kloto dan kesana gemuk lateng nah itu sana itu gemuk lateng teman-teman itu jadi kayak satu areal kita akan coba dimana di Mbak Kloto sudah ditemukan beberapa batapang dan kita akan coba gemuk yang ada di belakang yang makam Mbak Buntak Mbak Buntak sorry kalau di belakang di samping itu masih tutup belakang sampingnya Mbak Buntak eh belakang belakang Mbak Buntak tadi dipercaya sebagai makam si pembabat alas Desa Balung oke kita cek ternyata bukan teman-teman cuma tempat pembuangan kotoran sapi memang tidak mudah untuk mencari jejak peluhur atau jejak klasik terutama di Balung karena sudah padat sekali penduduknya padahal Balung itu sendiri adalah nama Arkais yang tertera di dalam negara kertagama sejak lama sudah bernama Balung dimana Balung merupakan bahasa Sangsekerta yang artinya adalah perpisahan oke iya batanya sama makanya kan satu satu ini satu apa area jadi saling terhubung kemungkinan yang utama di tempat itu mas kemulatan itu utamanya disana kayak kalau memang itu seperti candi berarti candi utama yang lain-lainnya hanya sebagai pendamping oke teman-teman di gumuk lateng ini ternyata dia berupa batu-batu padas ya dimana gumuk lateng dulu kita temukan banyak sekali struktur batabang disitu ya teman-teman ini dia gumuk lateng itu batuan gini jadi gumuk lateng itu terdiri dari tumpuan batu-batu seperti ini teman-teman nah ini saya pikir itu tanah ya tapi ternyata batu dia ini teman-teman kita kembali ke gumuk lateng jadi unik ya cukup unik gua kecil ya tapi masuk orang oh di atas itu ada gua kecil teman-teman yang bisa dimasukin sama orang dan sekitaran sini dulu itu banyak tumpuan batu-batu besar sekali teman-teman masa kecilnya Mas Hari bilang seperti itu terus diambilin sama orang ya mas batunya ya mas oh dipecai ini nah ini batu-batu ini tumpuan batu-batu ini gumbuk lateng besar ya makanya gak bisa dihancuri karena dia batu ya bukan tanah ya nah ini batu batu batas ya bukan batas bener-bener apa ya terus ya masa bukan bukan batu berarti ya apa tanah bahannya tanah tapi warnanya kok begini ya kayak padas oh bukan ya apa mungkin ketutup di dalam sini ya batu-batu di dalam sini ya ha ya enggak ya enggak hati ngeruk jajah jijik gitu tuk-tuk tuk-tuk ini bukan batu ternyata tanah tanah yang mengeras apa ya tanah apa istilahnya ada yang unik ada yang unik juga dari gumuk lateng teman-teman gumuk lateng ini kan kalau namanya gumuk itu kan biasanya kayak gunung kecil gitu ya berbentuk segitiga tapi enggak ini beraturan banget seperti jalan itu dibuat jadi ini melingkar ke sana terus muter lagi ke sana ke atas ke atas dan ketemu lagi di atas puncak tadi gumuk lateng kemarin itu ya di video beberapa waktu lalu ya jadi modelnya kayak anak tangga gini nah bertingkat ada susunan tiga tingkatan di dalam gumuk lateng ini teman-teman tingkatan pertama dasar ini kemudian tingkatan kedua yang di tengah ini tingkatan ketiga yang di puncak yang terdapat banyak sekali batabang di atas itu teman-teman jadi modelnya begitu bertingkat-tingkat oke terima kasih oke kita cek ya jadi tingkatan ini bisa kelihatan kan ini tingkatan pertama kemudian tingkatan kedua itu masih ada ketinggian sekitar segini nih ya ini kalau digambar itu segini skalanya kemudian tingkatannya sekian dan yang di atas sorry yang di atas itu itu masih ada lagi jadi ada tiga tingkatan kita coba tersana ya nah ini adalah tingkatan ketiga dari gumuk lateng ini ini tingkatan ketiga dari gumuk lateng teman-teman yang di mana di atas ini sepanjang jalan ini sepanjang kita naik ini ini adalah struktur batabang batakuno ini teman-teman bisa lihat ya itu batabang ini sudah digumpulin nah itu teman-teman oke ini ini struktur semua ini teman-teman nah ini struktur batu-batunya sama dengan yang ini ya kok tambahin oke oke teman-teman ini saya di atas gumuk lateng itu tadi disana yang kita video mbak Kloto itu disana kemudian disini adalah gumuk lateng terus mbak mbak lateng terus satunya mbak siapa lagi tadi yang kita udah kunjungi mbak Budeng ya mbak Budeng ngarangnya kemana berarti itu mbak Budeng disana mbak Budeng disana mbak Lewat mbak Buntak mbak Buntak mana mbak Buntak oh berarti ini satu lurus satu mbak Kloto mbak Buntak kemudian mbak Budeng mbak Lewat mbak Lewat sana nah jadi modelnya satu dua tiga kembali ke sini jadi ada kembali ke sini ya empat berarti ya satu dua tiga empat pas cocok berarti oke dan yang paling banyak batabangnya adalah di makam mbak Lateng nih di gumuk Lateng ya teman-teman struktur batabangnya banyak selain di makam mbak Kloto oke teman-teman sekian dulu penelusuran kita hari ini di jejak leluhur menguak misteri pembabat alas makam-makam pembabat alas dari desa Balong dan tidak bisa kali ini aja untuk menelusuri jejak klasik Balong juga dan kita butuh waktu lagi untuk penelitian lebih lanjut penelusuran lebih lanjut bersama nanti ke depannya akan bersama dengan teman-teman dari Batara Sabta Prabu sudah dibantu dengan Mas Ujrit Mas Hari dan juga Mas Opinya Channel jangan lupa subscribe juga mereka berdua ya teman-teman dan hasil yang sekarang sementara iya betul jadi entitas Balong itu saat ini ditemukan ada dua tempat yang masih kelihatan jelas banget yang pertama di Gumuk Lateng dan yang kedua ada di makam mbak Kloto tadi ya kita temukan juga beberapa serpihan mbak Tabang sehingga satu ini antara Gumuk Lateng sama mbak Kloto itu kemungkinan berhubungan ya jadi seandainya nanti ini kita bisa menentukan bahwa ini adalah sebuah candi yang di Gumuk Lateng ini kemungkinan yang di mbak Kloto itu adalah candi pendamping jadi seperti itu jadi entitas Balong semakin jelas bahwa pusat pusatnya itu ada di sekitaran Balong Lors ini untuk pusat kedatonnya teman-teman oke sebagaimana tercantum di dalam negara ketagama pupuh nomor 22 yang dibuat oleh Bu Prawanca jangan lupa subscribe komen dan share oke sekian dulu teman-teman video dari Mas Blankon jangan lupa subscribe channelnya Mas Ucrit dan juga Opinyo Channel serta channel saya sendiri Mas Blankon Jember jika Anda suka silahkan like share komen juga ya teman-teman pastikan bahwa salam pesan terakhir adalah salam jasmerah jangan sekali-sekali melupakan sejarah bukannya kita ingin kembali ke masa lalu atau mengingat masa lalu tetapi kita mempelajari nilai-nilai luhur dari masa lalu mengingat masa lalu luhur kita adalah bangsa yang besar dan terima kasih salam merdeka merdeka selamat menikmati selamat menikmati